Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 7 Versi Manua Episode 35 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan tata gata yang dikeroyok oleh para dewa baru murid dari Taizun Sedangkan ketika tubuh roh darah bumi pun saat ini semuanya juga mendatangi Taizun di surga 33 Di episode ini, scene langsung diperlihatkan surga 33 Terdengar disitu roh darah bumi berkata Hei Raja Kebajikan, kamu mengatakan kalau kau bersedia menghidupkan ulang kembali 3000 dunia Taizun pun disitu langsung menjawab Ya, aku berharap dapat bekerja sama denganmu Untuk menghidupkan ulang kembali para dewa dan naga di semua dunia Menarik, ucap roh darah bumi disitu Taizun pun kemudian berkata lagi Hanya dengan cara ini, pembunuhan di tiga alam akan berkurang Reinkarnasi dari kematian tidak akan menjadi lebih banyak daripada kelahiran Segalanya akan kembali seperti semula Roh darah bumi pun lalu maju satu langkah dan berkata Jadi dunia bisa mencapai kehidupan yang harmonis dan kedamaian ya Betul sekali, jawab Taizun disitu Lalu roh darah bumi pun berkata Tanpa diduga, apa yang ingin ku katakan Kamu mengatakannya hari ini Dan kamu bisa mengatakannya lebih baik dari aku Sungguh sangat memukau Terus bagaimana sekarang? Hal itu pun membuat Taizun pun lalu bertanya Bagaimana apanya? Roh darah bumi pun langsung menatap Taizun dengan tatapan yang serius dan berkata Bukan apa-apa, aku hanya terkejut Bahwa kamu dan para dewa surga Tidak ragu menggunakan cara tercelah untuk membunuhku Hanya karena aku ingin menggulingkan tiga ribu dunia dan memulainya kembali Lalu mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini hari ini dan berubah pikiran? Lalu dewa bulus yang pandai bersilat lidah itu pun langsung berkata Roh darah bumi, kamu harus paham Selama tiga alam bisa menjadi harmonis dan damai Aku pasti akan mendukungnya Mengenai masalah membunuhmu saat itu Aku tidak bisa menahan diri dan hanya mengikuti perintah saja Lalu roh darah bumi pun langsung menjawabnya Dewa kebajikan tidak bisa menahan diri Ikuti perintah Kemudian ribuan tahun ini kemana saja Apakah aku telah salah paham denganmu? Taizun pun lalu berkata lagi Tidak masalah jika kamu menyalahkanku atau tidak Aku hanya tidak ingin sejarah terulang kembali Peperangan antara langit dan bumi saat itu Menyebabkan tiga alam mengalami kerusakan yang parah Lalu roh darah bumi pun jadi tersenyum sinis dan berkata Hei dewa bulus Sejak kapan kamu merasa sedih dan punya belas kasihan seperti ini? Taizun pun disitu dengan entengnya berkata lagi Meskipun sekarang kau tidak menganggapku sebagai teman Tapi kita juga bisa bekerja sama kan Demi makhluk hidup dari tiga alam Dan menjadikannya tempat tinggal yang harmonis Lalu roh darah bumi pun langsung berkata di hadapan Taizun Ide bagus Tapi aku juga ingin melihat ketulusanmu Hal itu langsung membuat Taizun kehiranan dan berkata Ketulusan bagaimana? Darah bumi pun kemudian berkata Tujuanku datang kesini Sebenarnya aku ingin kau mengembalikan setengah peninggalan iblisku Tapi sekarang aku berubah pikiran Perkataan itu langsung membuat Taizun pun terkejut Roh darah bumi pun langsung melirik Taizun dan berkata Peninggalan surgawimu adalah syarat bagiku untuk bekerja sama denganmu Sin beralih di tempat pertarungan Tata Gata Terlihat disitu Sasin Guanyin yang tiba-tiba mengalirkan tenaganya untuk membantu Tata Gata Tata Gata pun langsung melirik dan berkata Sasin kamu Sasin pun lalu berkata Tenang saja Sesegera mungkin kekuatanku dan kekuatanmu akan bergabung menjadi satu Tata Gata pun langsung merapatkan kedua tangannya Seketika langsung terpancar cahaya emas yang sangat terang Dan terlihat energi Dewa Sasin pun berputar-putar untuk bersatu dengan energi Tata Gata Hal itu membuat energi Tata Gata pun menjadi pulih kembali Dan terlihat gelombang kekuatan dari dalam tubuh Tata Gata pun menjadi sangat besar Ketiga Dewa Kerocok itu pun langsung panik dan berteriak Jangan biarkan Dewa Sasin menyembuhkan Tata Gata Cepat serang dia Dan Sasin pun dengan cepat menyelesaikan transfer kekuatannya Dan ia pun lalu melompat untuk menghindar dan berkata Tata Gata sisanya terserah dirimu Dan terlihat serangan itu mengenai Tata Gata Dan Ya doar Seketika Tata Gata pun berhasil merilis kekuatan wujud Buddha emasnya kembali Dan langsung mengempaskan serangan dari ketiga Dewa Kerocok itu guys Dan sambil masih melayang Sasin pun berkata kepada ketiga Dewa Ana itu Tata Gata sedang terluka Kalian telah memanfaatkan bahaya orang lain Sangat memalukan Kalian memang cocok jadi murid Taizun Lalu Sasin pun langsung berkata kepada Tata Gata Tata Gata Kekuatanmu telah pulih Aku tidak akan ikut campur lagi urusanmu dengan mereka Ketiga Dewa itu pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan Dewa Sasin kepada Tata Gata Dewa pakaian kotor itu pun berkata Dewa Sasin membelot kepada Raja Kebajikan Sungguh tidak terduga Melihat hal itu Kini Dewa Racun Api pun jadi ketakutan dan berkata Dewa Tata Gata sudah pulih Aku jadi takut untuk menangkapnya hidup-hidup Buddha Satualis pun lalu berkata Hei kawan apakah kamu ingin melarikan diri Lalu Sang Dewa Rombeng pun langsung menyahut Tentu saja kita harus berjuang Kita jangan sampai mengecewakan Raja Kebajikan Seketika mereka pun berlari bersama di atas air untuk menyerang Tata Gata Mereka pun menggabungkan kekuatannya lagi Seketika penggabungan kekuatan ketiga monster aneh itu membentuk seekor ikan Piranha Raksasa yang mengerikan Yang akan memangsa Dewa Tata Gata Menghadapi hal itu Tata Gata pun langsung merapatkan kedua telapaknya lagi Ia pun berkata Apakah kalian ingin bertempur dengan keras? Oke aku akan memenuhinya Seketika Tata Gata pun langsung mengeluarkan tubuh Buddha emas Raksasanya Ia pun langsung memegang gigi monster Piranha yang akan memakannya Dan dengan tangan satunya Tata Gata pun langsung memukulkan tapak seribu Buddha-nya Dan dua 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 Seketika jurus tapak seribu Buddha emas Raksasa yang dasyat itu Langsung menghancurkan tubuh dari monster Piranha itu Formasi dari tiga dewa aneh itu pun menjadi kocar kacir guys Dan gini sang Buddha emas agung Raksasa Tata Gata sudah bersiap untuk menghancurkan ketiga dewa aneh itu Seketika mereka bertiga pun langsung panik bukan main Dan jeder Serangan Buddha emas itu langsung memusnahkan ketiga dewa aneh itu Bahkan hingga ke tulang-tulangnya Dan tiba-tiba saja terlihat dewa-dewa aneh itu masih hidup Dan sangat shock dengan kejadian barusan Dan ternyata itu tadi bukan serangan asli dari Tata Gata Mainkan serangan ilusi Melihat ketiga dewa yang kebingungan itu Tata Gata pun disitu lalu berkata Ini hanyalah seperti mimpi Semuanya kosong Kalian telah berdosa Tapi aku tidak membuat kalian mati Tata Gata yang penuh belas kasih itu lalu berkata lagi Dengan kemampuan kalian Jelas kalian tidak akan bisa mengalahkanku sama sekali Tidak perlu melakukan pengorbanan yang sia-sia demi raja kebajikan Mendengar hal itu ketiga dewa aneh pun langsung memberikan hormat kepada Tata Gata dan berkata Terima kasih dewa agung Tata Gata telah berbelas kasih untuk tidak membunuh kami Lalu terlihat dewa sasin pun langsung mendekat kepada Tata Gata dan berkata Raja kebajikan adalah pemimpin dari tiga alam dan tiga dewa Kenapa dia sangat bernafsu menangkapmu Lalu Tata Gata pun berkata Selama periode waktu ini Raja kebajikan berusaha untuk memindahkan tiga alam Sehingga menyebabkan tiga alam menjadi runtuh dan kebingungan Dewasa sin pun lalu bertanya Terus apa tujuannya? Lalu Tata Gata pun menjawabnya Aku menyimpulkan bahwa semuanya diam-diam telah diatur olehnya Lalu Tata Gata pun berkata lagi Karena Raja kebajikan ingin menangkap aku Aku akan selalu menghindar dan melihat apa yang akan dia lakukan Dan apa yang harus kulakukan Sin kemudian beralih lagi di tempat Taizun Disitu Taizun pun berkata kepada roh darah bumi Bagaimana kamu tahu aku punya peninggalan surgawi? Lalu ketika roh darah bumi pun mulai mendekati Taizun dan berkata Bukankah itu sederhana? Tahu ia akan diserang Taizun pun dengan cepat menyabetkan kipasnya Dan menangkis semua roh darah bumi Ia pun dengan cepat mengeluarkan kertas segel mantra-nya Dan dua-dua-dua Ketika roh darah bumi pun langsung terpental Roh darah bumi pun langsung berkata Kau dengan mudah membalas serangan kami bertiga Jika tidak ada peninggalan surgawi di dalam tubuhmu Dari mana kau mendapatkan kekuatan ilahi yang kuat ini? Taizun pun langsung tertawa dan berkata Hehehehe Bukankah aku selalu berlatih denganmu? Sedangkan tubuhmu sekarang tidak sempurna Sehingga kekuatanmu jauh lebih lemah dari saat itu Bukankah ini wajar dan tak perlu peninggalan surgawi? Dan tiba-tiba saja Roh darah bumi yang bercelana merah Itu pun mengangkat tubuh dari kedua roh darah bumi yang lain Kami akan bergabung menjadi satu tubuh Ucapnya Taizun pun sangat kaget melihatnya dan berkata Hei apa yang ingin kamu lakukan? Roh darah bumi yang terangkat itu pun berkata Untuk inilah kami datang Dan satunya lagi berkata Tanggung jawab kita berakhir di sini Dan yaa Seketika kedua tubuh roh darah bumi pun menjadi gumpulan darah Dan doar Seketika darah roh darah bumi pun moncrat Taizun pun sangat kaget dengan apa yang dilakukan roh darah bumi barusan Terlihat wajar roh darah bumi pun penuh dengan lumuran darah dari kedua tubuhnya Dan sambil mengalirkan air mata kesedihan Ia pun berkata Kita bisa menjadi saudara dalam hidup ini Aku tidak pernah menyesal Kalian berdua Aku pasti akan memenuhi kepercayaan kalian Dan terlihat Kini tubuh roh darah bumi pun menjadi sebuah gumpulan daging yang besar Roh darah bumi yang masih menangis Itu pun langsung menggigit daging itu dan memakannya Taizun yang melihatnya pun jadi terkejut Tapi kemudian Dia pun tersenyum sambil berkata Ah Makan daging sendiri Bagaimana rasanya? Apakah kau baik-baik saja? Dasar sungguh aneh Dan setelah roh darah bumi menghabiskan daging tubuhnya Tiba-tiba saja Kakinya pun menjadi membesar Begitu juga dengan seluruh badannya Lalu muncullah pusaran yang menutupi tubuh dari roh darah bumi Taizun yang melihat itu pun lalu berkata Bahkan jika roh darah bumi menyerap dua tubuh iblis lainnya Sehingga kekuatannya menjadi rangkap tiga Apa bagusnya dewa ini? Seketika pusaran itu pun menjulang sampai ke langit dan akhirnya menghilang Dan setelah pusaran itu benar-benar menghilang Terlihatlah roh darah bumi dengan wujud yang berbeda Tubuh roh darah bumi pun berubah menjadi sangat kekar Dengan kulit berwarna merah dan tanduk yang panjang Serta wajah menjadi putih seperti tengkorak dengan rambut yang juga menjadi putih Dan benar-benar Roh darah bumi pun berubah menjadi wujud iblis yang sebenarnya Hal itu langsung membuat Taizun tanpa sadar langsung menjauh dari roh darah bumi dan berkata Ini buruk sekali Ia pun berkata dalam hati Aku? Kenapa tanpa kusadari tubuhku bergerak mundur? Taizun pun dengan cepat langsung mengeluarkan kertas mantra segel dan melemparkannya ke sekeliling roh darah bumi Kertas mantra itu pun langsung berubah menjadi dinding-dinding emas yang langsung mengurung roh darah bumi Roh darah bumi sambil memandangi dinding yang tinggi itu berkata Taizun, apa gunanya ini? Taizun yang saat ini berada di luar pun terlihat sangat ketakutan dan keringetan Ia pun lalu berkata Apa yang kulakukan? Mengapa aku harus takut padanya? Aku adalah dewa yang telah melewati begitu banyak kerja keras untuk mendapatkan peninggalan surgawi Aku adalah dewa sejati di 3000 dunia Roh darah bumi yang saat ini berada di dalam tembok pun tiba-tiba menjawabnya Hei raja kebajikan, tidak perlu jadi takut begini Ini sama sekali tidak cocok dengan kesombonganmu Dewa bulus yang ketakutan pun langsung berkata Itu tentu saja kita adalah teman Roh darah bumi pun berkata Kita berdua ingin menghancurkan 3000 dunia dan menjadi raja tertinggi dunia Dan setelah berkata seperti itu Tiba-tiba saja roh darah bumi pun dengan mudahnya membuka dinding emas yang sangat kokoh itu Seperti membuka selambu dan berkata lagi Sayangnya, tata itu hanyalah satu Itulah alasan yang mungkin menyebabkan kita tidak bisa jadi teman Melihat hal itu, Taizun pun langsung kaget dan tambah ketakutan Ia pun juga sangat panik dan langsung melayangkan kipasnya sambil berteriak Tidak, kau pikir dewa ini takut padamu Mendengar perkataan itu roh darah bumi pun langsung tertawa dan berkata Hei teman, apakah kamu benar-benar tidak takut? Roh darah bumi pun mendongak ke atas dan berteriak lagi Jika kau tidak takut, mengapa kamu tiba-tiba saja mengeluarkan benteng yang begitu besarnya untuk menahanku? Bagaimana dengan hal itu? Dan dua Seketika roh darah bumi pun mengeluarkan aura kekuatannya yang langsung menghancurkan dinding-dinding emas Taizun di situ Taizun yang panik itu pun tetap saja keras kepala dan tak mengakui ketakutannya dengan berkata Diam, Raja Kebajikan ini bicara sesuai kenyataan Seketika, ia pun langsung mengeluarkan kipasnya yang sudah dilapisi racun hati biru murni yang menyala Dan ia pun juga mengubah tubuhnya menjadi mode dewa iblis yang berpawakan kurus dan langsung berteriak Saat itu, Taizun ini telah membuatmu tak berdaya dan hal yang sama akan kulakukan pada hari ini Mendengar dewa bulus yang panik dan banyak omong itu Roh darah bumi pun meletakkan jarinya di depan mulutnya dan berkata Shhh, kamu sangat berisik dengan sambil menunjuk sesuatu ke atas Dan ternyata, dari atas muncullah tungku sembilan langit kesayangan dari Taizun Jelas saja, hal itu langsung membuat Taizun bertambah panik dan kemudian berteriak Tidak! Roh darah bumi pun langsung melompat ke samping tungku kultivasi itu sambil berkata Memang benar, saat itu dengan kelicikanmu kau bisa mengalahkanku Akan tetapi, kamu sekarang harus paham seberapa besar kesenjangan kekuatan di antara kita saat ini Roh darah bumi pun lalu meletakkan tangannya ke tungku itu sambil berkata Hei Raja Kebajikan, kau tahu bahwa aku pernah dengan tulus menghargaimu sebagai seorang teman Lalu, roh darah bumi pun dengan mudahnya membuat retakan di tungku itu dan berkata lagi Tapi sayang sekali, kau tidak pernah menganggap serius persahabatan kita Apa kau tahu betapa kecewanya aku? Taizun yang melihat hal itu langsung berkata Jangan! Tungku sembilan dewa ini adalah karyaku selama ribuan tahun Dan terlihat, kini tungku sembilan dewa yang dipegang roh darah bumi pun mulai terbakar Dan disitu roh darah bumi pun berkata Asal kau tahu bagaimana perasaan ketika dikianati oleh seorang teman Sebenarnya, rasanya lebih baik mati daripada hidup Dan hari ini, aku memperlakukanmu sebagai musuh Sebenarnya aku tidak mau Dan sambil melirik Taizun, roh darah bumi pun meneruskan perkataannya Tapi sayangnya, aku tidak punya pilihan lagi Taizun pun semakin panik dan berkata Tolong hentikan, itu tidak ada gunanya bagimu Roh darah bumi pun lanjut berkata Menyerang musuh itu berarti menyerang apa yang paling dia cintai Dan itulah siksaan yang sesungguhnya Dan ini adalah balas dendam yang sebenarnya Terlihat, kini tungku yang dipegang roh darah bumi itu retakannya semakin melebar kemana-mana Hancurlah, ucap roh darah bumi disitu Dan, makbar Seketika, tungku kultifasi 9 dewa kesayangan dari dewa bulus itu meledak guys Terlihat Taizun pun langsung menangis sejadi-jadinya dan berteriak Tidak, harta kesayanganku Sin langsung beralih di air terjun tempat Tata Gata berada Terlihat, disitu ketika dewa aneh pun berdiri di atas tebing Mendengarkan obrolan dari Tata Gata dan Dewa Sasin Terdengar Dewa Sasin pun berkata Raja Kebajikan yang saat ini memimpin tiga alam Kenapa sangat bernafsu menangkapmu Lalu Tata Gata pun menjawab Selama ini, Raja Kebajikan telah memprovokasi ketiga alam untuk bercampur menjadi satu Sasin pun bertanya lagi Lalu, mengapa Raja Kebajikan bersembunyi di mana-mana? Apa tujuannya? Tata Gata pun menjawab lagi Aku juga sedang memperhitungkan sebab dan akibat Dan semua rencana dari Raja Kebajikan Karena Raja Kebajikan menyuruhmu untuk menjemputku Kalau begitu, aku akan menemuinya Ayo lihat penyutua itu Dan sebelum pergi, Dewa Sasin pun bertanya lagi Sebelum kita pergi, aku ingin tahu bagaimana caranya kamu sampai disini Tata Gata Lalu Tata Gata pun mulai menceritakan kalau saat huruara sebelumnya Tiba-tiba Tata Gata dibawa pergi oleh monster dan mengirimnya ke sini Tapi Tata Gata tak terkesan sama sekali dengan monster itu Lalu Dewa Sasin pun berkata Memang tidak ada yang dapat membuat Tata Gata terkesan Sepertinya monster ini bukanlah dari kolam ini Mungkinkah ada pasukan lain yang ikut campur dalam kekacauan ini Dan Tata Gata pun kemudian menjawab Aku tidak tahu, ini sangat berantakan Sepertinya Raja Kebajikan perlu untuk menjelaskannya secara pribadi Namun Sasin Guan Yin, bagaimana menurutmu tentang Raja Kebajikan? Dan Sasin pun menjawab Aku juga ingin tahu trik apa yang dilakukan kura-kura tua itu Lalu Tata Gata pun berkata Sasin, tentang iblis di hatimu Benarkah itu sudah dibersihkan? Sasin pun menjawabnya Roh darah bumi masih dalam diriku Tapi aku punya keyakinan bisa menekannya Lalu Dewa Sasin pun menatap ke atas dan berkata lagi Tata Gata, aku adalah seorang pemimpin surga Aku yakin pada akhirnya aku akan bisa mengatur semuanya dengan benar Tapi tiba-tiba saja mata kanan dari Dewa Sasin pun berubah menjadi hijau Hal itu langsung membuat Tata Gata sangat kaget Dewa Sasin pun jadi kehiranan dan bertanya Tata Gata, apakah ada yang salah? Tata Gata pun lalu menggaruk-garuk kepalanya dan berkata Hehe, tidak-tidak Dan tiba-tiba saja Tata Gata pun merasakan sesuatu yang aneh dengan dadanya Dan sambil memegangi dadanya Tata Gata pun lalu berkata Apa? Mengapa detak jantungku berdekup dengan kencang? Dan tak hanya itu Dewa Sasin pun juga terkejut karena ia juga merasakan hal yang sama Apakah kamu merasakannya juga? Tanya Tata Gata disitu Dewa Sasin pun langsung menjawabnya kalau ia juga merasakannya Lalu Dewa Sasin dan Tata Gata pun langsung menerawang ke surga 33 Dan mereka melihat saat ini tungku sembilan Dewa sudah hancur Ada sesuatu yang buruk sedang terjadi Ucap Tata Gata disitu Dewa Sasin pun langsung menyahut Apakah ini lebih buruk? Seketika mereka berdua pun langsung terbang untuk menuju ke surga 33 Ayo kita segera pergi ke surga 33 untuk mencari tahu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb